Zua Wen memandang Sing Hang Su yang tampak agak sedih dengan heran. Kekuatan Sing Hang Su berada di atas pria botak itu, namun dia hanya berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah menahan serangan berkekuatan penuhnya. Sagemaster dari Akademi Dao Surgawi Kuno benar-benar hebat. Seorang murid yang diajarinya dengan santai memiliki bakat dan kekuatan seperti itu. Zua Wen menghela nafas dengan emosi. Ia merasakan rasa hormat dan keingin tahuan terhadap sembilan Sagemaster dari Akademi Dao Surgawi Kuno. Dia telah mengetahui tentang latar belakang Sing Hang Su dari Penatua Ansi. Sebagai salah satu dari sembilan Sagemaster, status Ji Yuan Sheng sangatlah tinggi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menerima banyak murid, dan dia adalah orang yang memiliki murid terbanyak di antara sembilan Sagemaster. Sing Hang Su dikatakan sebagai murid pribadi Ji Yuan Sheng, tetapi pada kenyataannya, ia hanya menerima sedikit bimbingan dari Ji Yuan Sheng. Ia sama sekali bukan murid pribadi sejati. Adapun Sakyamuni, yang secara pribadi diasuh oleh Ji Yuan Sheng, tentu saja berbeda. Namun, bahkan murid seperti Sing Hang Su yang diajari dengan santai pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dapat dilihat bahwa guru Ji Yuan Sheng memang luar biasa. Hem. Tiba-tiba, Zua Wen mengerutkan kening. Dia merasakan dengan tajam bahwa Mi Hao Miao dan Su Ji Ying, yang sedang mencari di jurang, mulai bergegas. Tampaknya mereka berdua telah merasakan sisa-sisa pertempuran di luar dan segera bergegas mendekat. Aku harus segera mengakhiri ini. Mata Zua Wen bersinar dengan cahaya dingin. Dia melangkah maju, dan seperti bintang jatuh, dia jatuh ke bawah. Gemuruh. Dia memegang pedang suci Tae Yu di tangan kanannya dan menebasnya dengan ganas secara horizontal. Satu demi satu, kekuatan ilahi meledak dari pedang suci Tae Yu dan melesat ke arah Sing Hang Su seperti air terjun. Surga dan bumi memiliki sisi baik yang purba. Pedang mengguncang sembilan langit. Hidup di pagi hari, kematian di malam hari. Pada saat ini, Sing Hang Su berjuang untuk berdiri. Ketika dia merasakan kengerian kemampuan ilahi Zua Wen, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tunggu. Selama aku bertahan, kedua leluhur itu akan segera tiba. Pada saat itu, anak ini tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Sing Hang Su mencengkeram pedang dewa dengan kedua tangan, menggertakkan giginya, dan mengeluarkan dunia cahaya bintangnya. Dunia cahaya bintang Sing Hang Su adalah dunia pedang. Dunia cahaya bintangnya dipenuhi dengan pedang ki yang menakjubkan. Pedang-pedang suci ditusukkan ke kedalaman dunia cahaya bintang. Pedang ki itu sangat dingin. Gemuruh. Di dunia pedang yang luas, tiba-tiba ora pedang yang mengerikan meledak. Ia melesat maju seperti sinar bintang dan bertabrakan dengan tiga jurus Zua Wen. Cahaya menyilaukan yang dihasilkan oleh tabrakan itu menyebar hingga beberapa ratus juta li. Banyak sekali pakar yang bersembunyi dalam kegelapan, tanpa sadar menyipitkan mata mereka. Huff, tampaknya penghargaan tinggi Sakyamuni kepadamu bukan tanpa alasan. Kekuatanmu memang tidak buruk, bahkan di atas kekuatanku. Tidak diketahui kapan Sing Hang Su muncul di dunia cahaya bintangnya. Garis-garis ki pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Pada saat ini, dia menatap acu-ta'acu ke arah dunia cahaya bintang dan berbicara perlahan dengan nada serius. Akan tetapi, jurang pemisah antara kamu dengan saudara muda Sakyamuni masih terlalu lebar. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Tentu saja, kamu akan mati di sini hari ini, kata Sing Hang Su sambil tersenyum tipis. Saat dia memblokir serangan Zua Wen, dia menilai bahwa hasil pertempuran ini telah diputuskan. Zua Wen tidak memiliki peluang untuk menang. Itu mungkin tidak terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara keras datang dari puncak dunia cahaya bintang. Sing Hang Su sedikit mengernyit dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak. Ia melihat Zua Wen melompat turun dari langit sambil memegang segel besar di tangan kanannya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, segel besar di tangannya membesar karena angin, dari seukuran telapak tangan menjadi lebih dari sepuluh kaki. Permukaan segel besar itu memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, aura yang mengerikan menyebar seperti riak dan menekan dunia cahaya bintang Sing Hang Su. Anjing Laut Besar Ini Saat Sing Hang Su merasakan segel besar di tangan Zua Wen, jantungnya bergetar hebat dan pupil matanya menyusut seukuran jarum. Dia merasakan bahaya yang kuat dari anjing laut besar ini. Ledakan Segel besar yang berukuran lebih dari sepuluh kaki itu tiba-tiba jatuh dan bertabrakan dengan dunia cahaya bintang yang besar. Dibandingkan dengan Starlight World yang besar, segel besar itu terlalu kecil. Namun, saat segel sekecil itu bertabrakan dengan dunia cahaya bintang, ia meledak dengan beban yang sangat berat. Dibawah tatapan ngeri Sing Hang Su, dunia cahaya bintang yang besar itu runtuh dengan gemuruh yang keras. Dunia itu tersebar menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya meledak. Pedang-pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya di dunia cahaya bintang hancur satu demi satu. Dibawah serangan segel besar, mereka menjadi rapuh seperti kertas. Aduh! Saat dunia cahaya bintang runtuh, Sing Hang Su terlempar karena terkejut dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan segel itu, dan retakan mulai muncul di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia adalah sepotong porselen yang akan hancur. Untungnya, Sing Hang Su menenangkan dirinya tepat waktu dan menggunakan kekuatan sucinya untuk menstabilkan tubuhnya yang hampir runtuh. Meski begitu, Sing Hang Su masih terluka parah, dan sulit baginya untuk bergerak. Bam! Sing Hang Su jatuh terduduk. Dia hanya bisa melihat Zuowen berjalan perlahan ke arahnya. Dia terluka parah sehingga dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Zuowen berjalan ke sisi Sing Hang Su, dia menatapnya dengan merendahkan, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Segel Kaisar Agung memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan dipegang di telapak tangannya seperti matahari yang tidak akan pernah padam. Senjata dewa tingkat apa ini? Mengapa hal itu begitu menakutkan? Tubuh Sing Hang Su bergetar hebat. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Zuowen dengan enggan. Segel besar di tangan Zuowen terlalu kuat. Hanya dengan satu pukulan, dia terluka parah dan hampir mati. Orang mati tidak punya hak untuk tahu. Zuowen memegang segel Kaisar Agung di tangan kirinya dan pedang Suci Taeyu di tangan kanannya saat ia menusuk dahi Sing Hang Su. Tidak. Sing Hang Su meraung ketakutan. Berhenti. Pada saat yang sama, dua raungan mengerikan datang dari jurang di belakang Zuowen. Zuowen tidak berhenti sama sekali. Pedang Suci Taeyu menembus udara dan menusuk dahi Sing Hang Su. Sing Hang Su menjerit saat dahinya tertusuk. Jiwanya runtuh dan dia meninggal. Saat Sing Hang Su meninggal, Zuowen dengan cepat mengambil senjata ilahi spasial dari tubuh Sing Hang Su. Ia kemudian berubah menjadi aliran air yang tak terlihat dan masuk jauh ke dalam tanah. Saat dia berubah menjadi aliran air yang tak terlihat, sebuah telapak tangan besar datang dari langit dan menghantam tempat di mana dia berada. Gemuruh. Bumi retak, mengguncang langit dan bumi. Di tempat Zuowen berada, jurang tak berdasar yang besar dan berbentuk telapak tangan telah muncul. Kelihatannya sangat aneh dan dalam. Puluhan kaki jauhnya, air tak kasat mata itu merembes keluar dari kedalaman tanah dan perlahan-lahan mengembun menjadi sosok manusia seutuhnya. Sosok manusia ini adalah Zuowen. 4542. Bajingan, Zuowen, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Suji Ing dan Mihao Miao bergegas mendekat dan berhenti tidak jauh dari situ. Mereka menatap Zuowen dengan kaget dan marah. Mereka tidak menyangka Zuowen akan memancing harimau itu menjauh dari gunung, dan mereka pun termakan tipu dayanya, yang berujung pada kematian Sing Hang Su. Hal yang baik, Zuowen melirik mereka berdua dan mengulanginya. Apakah Anda tahu identitas Sing Hang Su? Dia adalah murid dari salah satu dari sembilan Master Suci Akademi Dao Surgawi Primordial, Master Yuan Sheng. Kau telah menyebabkan bencana dengan membunuhnya. Mihao Miao menatap Zuowen dengan marah. Sing Hang Su telah meninggal di depan mereka. Jika masalah ini sampai ke telinga Tuan Yuan Sheng, mereka tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Bencana, benar-benar lelucon. Zuowen mencibir, wajahnya penuh ejekan. Mati. Mihao Miao dan Su Ji Ying menyerang Zuowen karena marah. Mereka tidak menahan aura perwujudan hukum langit dan bumi mereka yang menyesakkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling beradu, dan energi mengerikan itu menimbulkan malapetaka di langit dan bumi. Zuowen tidak berniat untuk berkelahi dengan mereka berdua. Sebaliknya, dia mengeluarkan kereta perang dan menghilang dari tempat itu dengan suara mendesing. Kamu mau pergi kemana? Su Ji Ying dan Mihao Miao segera mengejarnya, tetapi setelah mengejar agak jauh, mereka kembali dengan ekspresi jelek. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Kecepatan Zuowen terlalu cepat, mereka baru saja mengejarnya, tetapi mereka kehilangan dia. Tunggangan anak itu. Ekspresi Su Ji Ying tampak jelek saat dia berkata dengan suara rendah. Tunggangannya luar biasa, dan kecepatannya jauh melampaui kita. Meskipun auraku terkunci padanya, aku kehilangan dia dalam sekejap mata. Mihao Miao bergumam. Mungkinkah anak ini sengaja memancing kita keluar? Mungkinkah targetnya adalah? Su Ji Ying tiba-tiba bereaksi. Dia menatap Mihao Miao dengan ekspresi muram. Mereka kesini untuk Xing Hang Su. Kata Mihao Miao sambil menggertakkan giginya. Mereka terlalu percaya diri bahwa selama mereka bergerak, tidak peduli trik apapun yang dimainkan Zuowen, itu akan sama sekali tidak berguna. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka masih akan ditipu oleh Zuowen. Dasar bajingan kecil yang menyebalkan. Su Ji Ying sangat marah hingga dia menghancurkan bukit kecil di depannya dengan telapak tangannya. Masalah ini harus dilaporkan kepada tuan anak hantu. Meihao Miao menenangkan diri dan berkata dengan suara rendah. Identitas Xing Hang Su istimewa, dan dia memiliki hubungan dekat dengan anak hantu. Mereka tidak dapat menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi, jadi mereka harus melaporkannya kepada anak hantu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan tuan anak hantu setelah mengejar tetua An Si dan Li Yinglong. Su Ji Ying bertanya sambil mengerutkan kening. Huff. Meskipun lelaki tua An Si itu memiliki tungku langit dan bumi, jarak antara dia dan anak hantu itu terlalu besar. Jika tidak ada yang salah, dia seharusnya bisa membunuh mereka berdua. Meihao Miao mendengus dingin. Dia mengeluarkan geokomunikasi dari pinggangnya dan mengirim pesan kepada anak hantu. Dia tahu betul bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Zouan. Mereka hanya bisa berharap bahwa anak hantu akan mampu membunuh An Si dan Li Yinglong. Mereka berdua adalah pelindung Zouan. Begitu mereka mati, dia tidak akan memiliki perlindungan lagi saat reruntuhan itu terbuka. Terlebih lagi, reruntuhan itu disegel. Tidak peduli seberapa cepat tunggangan anak ini, selama mereka bersiap terlebih dahulu, mereka pasti bisa menjatuhkannya. Setelah mengirim pesan, Meihao Miao dan Su Ji Ying meninggalkan tempat itu. Di kedalaman medan perang ekstrateritorial, ada zona berbahaya yang dipenuhi retakan spasial. Zona ini dipenuhi retakan spasial. Itu adalah zona yang sangat berbahaya di medan perang ekstrateritorial yang disebut jurang retakan ekstrim. Tempat ini penuh dengan retakan spasial. Jika seseorang tidak sengaja memasukinya, mereka akan langsung tercabik-cabik. Bahkan jika mereka cukup kuat untuk menahan robekan retakan spasial, mereka tetap akan diteleportasi ke wilayah yang tidak diketahui. Itu adalah zona berbahaya yang tidak ingin dimasuki banyak ahli. Pada saat ini, sesosok tubuh pendek bergerak cepat melewati area ini, menghindari daya isap kuat yang datang dari kedalaman celah spasial. Huff! An-si, kamu tidak bisa melarikan diri. Jadi kenapa kalau kau bersembunyi di sini? Aku masih bisa menemukanmu. Kalau kau patuh keluar dan menyerah, aku bahkan mungkin akan membiarkanmu mati dengan cepat. Sosok pendek yang bergerak melalui celah-celah spasial ini adalah Raja Hantu S dari klan Hantu Alternatif, Anak Hantu. Dia mengejar An-si dan Li Yinglong, melukai keduanya dan memaksa mereka bersembunyi di jurang retakan ekstrim. Hati Anak Hantu dipenuhi dengan kekesalan. Dengan kekuatannya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh An-si dan Li Yinglong. Alasannya adalah karena tungku langit dan bumi yang dikendalikan An-si bukanlah tungku biasa. Jika bukan karena tungku itu, An-si dan Li Yinglong pasti sudah lama meninggal. Mata Anak Hantu terus bergerak cepat, mengamati celah-celah ruang hitam. Namun, dia tidak menemukan aura keduanya. Alisnya perlahan berkerut, dan rasa tidak sabar muncul di hatinya. Dia telah membuang-buang terlalu banyak waktu. Huff! Tiba-tiba, Anak Hantu itu merasakan sesuatu dan mengeluarkan jimat komunikasi Giok di pinggangnya. Setelah selesai membaca pesan di token Giok komunikasi, ekspresinya berubah drastis. Dia berkata dengan muram, Zuo Wen, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Bahkan Mi Hao Miao dan Su Ji Ying tidak dapat mengalahkanmu. Sang Anak Hantu menyimpan jimat komunikasi Giok, dan ekspresi merenung muncul di wajahnya. Kemudian, dia meneruskan pencarian di daerah ini, tidak mau menyerah. Tiga hari kemudian, Sang Anak Hantu meninggalkan jurang retakan ekstrim tanpa keraguan. Dia tahu bahwa An Si dan Li Yinglong berada di suatu tempat berbahaya ini, tetapi dia tidak dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Daripada membuang-buang waktu di sini, dia sebaiknya kembali dan berdiskusi dengan Su Ji Ying dan Mi Hao Miao. Terutama dengan kematian Xing Hang Su, dia ikut bertanggung jawab atasnya. Dia harus meminta bantuan Sakyamuni. Hanya Sakyamuni yang bisa berbicara dengan guru Ji Yuan Sheng. Beberapa hari setelah anak hantu pergi, nyala api keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari celah di kedalaman jurang retakan ekstrim. Di dalam api kemasan itu, sebuah kuali perlahan muncul bagaikan matahari yang menyala-nyala. Tutup kuali terbuka, dan dua sosok yang babak belur berjalan keluar. Kami akhirnya berhasil menyingkirkan anak hantu. Dia terlalu kuat. Wajah patua An Si tertutup debu, dan dia tersenyum pahit. Saudara An Si, kita harus kembali ke markas sekarang. Anak hantu itu tahu bahwa Tuan Muda Zuo dan yang lainnya tidak ada di sini. Mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk menemukan mereka. Jika itu terjadi, mereka akan berada dalam bahaya. Wajah Li Yinglong pucat dan tak berdarah, dan matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Dia sangat khawatir tentang keselamatan Li Ying dan Li Suo. Di antara kelompok Zuo Wen, Li Ying dan Li Suo adalah yang terlemah. Jika mereka dalam bahaya, mereka akan menjadi yang pertama mati. Patua An Si menganggup dan berkata dengan serius, Tentu saja, kita harus kembali. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Anak hantu itu mungkin sedang menunggu kita di dekat sini. Wajah Li Yinglong sedikit berubah, lalu dia mengangguk. Pada saat yang sama, Zuo Wen yang sedang mengemudikan kereta perang tiba di pangkalan. Ketika dia memasuki pangkalan, dia mendapati Duan Zipeng dan dua orang lainnya ada di sana, tetapi Patua An Si dan Li Yinglong tidak terlihat dimanapun. Di mana senior An Si dan kepala keluarga Li? Zuo Wen memandang Duan Zipeng dan dua orang lainnya dan bertanya. Duan Zipeng tersenyum pahit. Kami tidak tahu. Ketika kami bertiga kembali, senior An Si dan kepala keluarga Li sudah pergi. Apakah kamu mengirimi mereka pesan? Tanya Zuo Wen. Wajah Li Yingmuram. Kami sudah mengirimnya beberapa kali, tetapi tidak ada balasan sama sekali. 4543. Hmm. Mendengar ini, Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Patua An Si dan Li Yinglong tidak akan membalas pesannya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tiba-tiba, mata Zuo Wen menyipit. Dia ingat ketika Sing Hang Su, Su Ji Ying, dan Mi Hao Miao datang mencarinya, anak hantu itu tidak terlihat. Mungkinkah? Wajah Zuo Wen berubah muram. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia curiga bahwa Penatua An Si dan Li Yinglong telah pergi ke medan perang ekstrateritorial untuk mencari mereka dan memberitahu mereka tentang bahaya setelah keberadaan mereka terbongkar. Namun, Tetua An Si dan Li Yinglong mungkin telah menjadi sasaran anak hantu. Kemungkinan besar mereka sedang diburu atau mengalami kecelakaan. Jika tidak, Penatua An Si dan Li Yinglong pasti akan membalas pesannya. Zuo Wen tidak menyuarakan dugaannya. Sebaliknya, dia duduk tegak di kamarnya, alisnya berkerut saat dia merenung. Meskipun Duan Zipeng dan dua orang lainnya tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Tetua An Si dan Li Yinglong. Hah! Kepala keluarga membalas pesanku. Tiba-tiba, Li Ying berseru. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang menatap Li Ying. Dia melirik token geokomunikasi dan berkata, Kepala keluarga berkata bahwa dia dan Tetua An Si baik-baik saja. Dia meminta kita untuk tidak khawatir. Dia juga mengingatkan kami untuk tidak meninggalkan penginapan sebelum mereka kembali. Duan Zipeng, Li Suo, dan Zuo Wen menghela nafas lega. Karena Tetua An Si dan Kepala Keluarga Li baik-baik saja, aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Zuo Wen berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Duan Zipeng dan dua orang lainnya. Kemudian, dia kembali ke kamarnya. Sekarang setelah dia memperoleh material terakhir untuk Array Ilahi Primordial, dia terburu-buru untuk menyiapkan Array Ilahi Primordial. Selama dia bisa menyiapkan Array Ilahi Primordial, kekuatannya akan meningkat. Dengan begitu, dia tidak perlu takut lagi pada Su Jing dan Mi Hao Miao. Setelah kembali ke kamarnya, Zuo Wen memasang barisan besar di sekeliling kamarnya untuk memastikan dirinya tidak diganggu. Kemudian, dia mulai mengeluarkan bahan-bahan untuk Primordial Divine Array dari dunia makronya. Dalam sekejap, bahan-bahan di kamarnya menumpuk menjadi gunung kecil. Pada saat yang sama, Zuo Wen mengeluarkan diagram susunan asal mula petir dan dua batu kabut agung primordial. Dengan kedua benda ini, dia dapat meningkatkan persentase keberhasilan dalam mendirikan formasi Ilahi Kuno Absolut. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya, cakram-cakram susunan muncul satu demi satu dan berputar mengelilingi tubuhnya. Saat dia mencubit segel itu, tanda-tanda formasi yang rapat menyembul keluar bagaikan air yang mengalir, seperti riak-riak air yang menyebar di sekelilingnya. Pola formasi itu seperti ikan yang berenang, mengambang di depan Zuo Wen, terus-menerus bergabung membentuk-bentuk embryo dari formasi besar. Aura yang dipancarkan formasi itu menjadi semakin ganas, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Formasi Dewa Kuno tertinggi adalah formasi yang sepenuhnya berfokus pada serangan. Formasi itu sangat ganas dan kuat. Bahkan jika seorang ahli pada tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi terperangkap di dalamnya, dia juga akan terluka. Waktu berlalu dengan cepat, dan tiga hari berlalu dengan cepat. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo tinggal di penginapan sampai Patua An Si dan Li Yinglong kembali. Di mana Zuo Xiaoyou? Setelah Patua An Si dan Li Yinglong memasuki penginapan, mereka melirik mereka bertiga dan bertanya. Saudara Zuo sedang menyendiri di kamarnya, kata Duan Zipeng. Patua An Si dan Li Yinglong menghela napas lega. Dalam perjalanan pulang, mereka mendengar rumor tentang hadiah untuk Zuo Wen. Mereka sangat khawatir tentang keselamatan Zuo Wen. Sekarang setelah mereka melihat Zuo Wen aman dan sehat, mereka tentu merasa lega. Berderak. Tiba-tiba, pintu Zuo Wen terbuka, menarik perhatian semua orang di aula. Ketika Zuo Wen keluar dari kamarnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Dalam tiga hari, dia berhasil membentuk formasi Dewa Kuno Absolut dengan bantuan diagram susunan asal tetir dan Batu Kabut Agung Primordial. Meskipun dia belum menguji kekuatan formasi Dewa Kuno Absolut, saat formasi itu selesai, ia memancarkan aura mengerikan yang mengejutkannya sampai ke lubuk hatinya. Saat formasi itu selesai, jika dia tidak menyimpan formasi Dewa Kuno Absolut di dunia makronya, seluruh penginapan dan bangunan di dekatnya akan berubah menjadi reruntuhan. Begitu Zuo Wen keluar dari kamarnya, dia melihat Patua An Si dan Li Yinglong. Dia tertegun pada awalnya, namun kemudian dia tersenyum dan menghampiri mereka. Penatua An Si, kepala keluarga Li, kalian akhirnya kembali. Aku pikir sesuatu telah terjadi padamu ketika kalian tidak membalas pesanku, kata Zuo Wen. Patua An Si dan Li Yinglong saling berpandangan dan tersenyum pahit. Kali ini, kita berdua berhasil lolos. Li Yinglong tersenyum pahit. Akan tetapi, baru saja dia selesai bicara, wajah pucatnya tiba-tiba membeku dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kepala keluarga, apakah kamu baik-baik saja? Li Ying dan Li Suo bergegas maju untuk mendukung Li Yinglong dan bertanya dengan cemas. Li Yinglong melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya terluka ringan. Kalau bukan karena saudara An Si, saya pasti sudah mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Zuo Wen serius, dia sudah bisa menebak apa yang terjadi, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Baru saja dia melihat patua An Si dan Li Yinglong, dia tahu kalau kondisi mereka sedang tidak baik dan menderita luka yang sangat serius. Keduanya adalah ahli di tahap awal fenomena hukum dan dianggap ahli luar biasa di medan perang ekstrateritorial. Namun, mereka telah terluka parah. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo juga memandang patua An Si dan Li Yinglong dengan wajah bingung. Itu anak hantu. Kata patua An Si dengan suara rendah dan ekspresi wajah jelek. Kemudian, patua An Si menceritakan semua yang terjadi pada mereka berdua baru-baru ini. Zuawan, Duan Zipeng, dan yang lainnya akhirnya mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Itu benar-benar anak hantu. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Anak hantu itu terlalu kuat. Dia berada pada tahap akhir fenomena hukum dan jauh lebih kuat daripada patua An Si dan Li Yinglong. Zuawan bahkan memiliki beberapa keraguan. Dia baru saja berhasil mendirikan formasi ilahi tertinggi keabadian. Apakah itu dapat menghentikan anak hantu? Saat reruntuhan itu dibuka, kita harus sangat berhati-hati terhadap anak hantu itu. Kata patua An Si dengan suara rendah. Kita harus berusaha untuk tetap bersikap tenang di reruntuhan itu. Aku pikir tujuan pertama anak hantu pastilah harta karun di reruntuhan. Baru setelah mendapatkan harta karun itu, dia akan mengalihkan perhatiannya untuk berurusan dengan kita. Zuawan menganalisis dengan tenang. Reruntuhan yang dibuka kali ini jelas bukan reruntuhan biasa dan telah menarik banyak ahli dari wilayah super. Ketika dia baru saja kembali ke markas, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa ada lebih banyak ahli di markas itu. Bahkan ada beberapa yang auranya tidak lebih lemah dari Ghost Child. Perlu diketahui bahwa Abyss Domain merupakan kepala dari Invincible Domain yang sangat misterius dan sulit dipahami. Seorang pakar hebat dari wilayah yang begitu misterius dan kuat pastinya merupakan eksistensi yang menggemparkan dunia. Tempat di mana keberadaan seperti itu jatuh pasti memiliki banyak harta karun yang membuat para ahli di fenomena hukum dan bumi cemburu. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa Ghost Child tidak peduli dengan gambaran besarnya dan bersikeras membunuh Zuawan. Namun, kemungkinan ini relatif rendah. 4544. Penatua Ansi dan Li Yinglong juga mengetahui apa yang terjadi pada mereka dari Zuawan, termasuk bagaimana mereka dikepung karena hadiah besar. Ketika mereka mengetahui bahwa Su Jiying dan Mi Hao Miao telah bergabung untuk menyerang Zuawan, Li Yinglong membanting meja dan memarahi mereka karena tidak tahu malu. Kau membunuh Sing Hang Su. Ekspresi Penatua Ansi sedikit berubah saat dia melihat Zuawan. Ya, saya membutuhkan materi yang ada di tangannya, jadi saya harus mendapatkannya. Jika aku tidak membunuhnya, dia tidak akan memberikannya kepada aku. Kata Zuawan dengan tenang. Pak Tua Ansi tersenyum pahit. Itu buruk. Meskipun Akademi Dao Surgawi Arkaan kami tidak peduli dengan kelangsungan hidup murid-murid kami di luar. Bukan berarti Tuan kita tidak peduli. Maksudmu Tuan Yuan Sheng akan membalaskan dendam Sing Hang Su? Tanya Zuawan sambil mengerutkan kening. Penatua Ansi menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi. Status Master Yuan Sheng tinggi, jadi mengapa dia melakukan hal seperti itu? Tapi itu tidak berarti bahwa golongan Master Yuan Sheng akan membiarkannya begitu saja. Sing Hang Su hanya berada di bawah rata-rata di antara murid-murid Master Yuan Sheng, tetapi dia tetaplah murid Master Yuan Sheng. Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja jika dia mati begitu saja. Zuawan mengangguk, dia tidak terlalu khawatir. Selama Tuan Yuan Sheng tidak bergerak, dia yakin dia bisa melarikan diri. Semakin dia berkembang, semakin dia merasakan kekuatan cariot. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada sebagian besar ahli perwujudan sah langit dan bumi. Adapun apakah sembilan guru suci agung dapat mengejar kereta perang itu, dia tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, sembilan guru suci agung semuanya berada di atas perwujudan hukum langit dan bumi. Mereka adalah tokoh-tokoh teratas yang sebenarnya di seratus domain. Penatua Ansi melihat bahwa Zuawan tidak peduli dan ingin membujuknya lagi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menghela nafas. Setelah periode kontak ini, dia kurang lebih memahami karakter Zuawan. Dia tahu bahwa Zuawan sudah mengambil keputusan, jadi tidak ada gunanya membujuknya. Pada periode mendatang, semakin banyak ahli akan memasuki medan perang ekstrateritorial, begitu pula pangkalannya. Sebelum reruntuhan itu terbuka, sebaiknya kita tetap di pangkalan dan jangan pergi. Tetua Ansi memperingatkan Zuawan, Duan Zipeng, dan medan perang ekstrateritorial. Medan perang ekstrateritorial penuh dengan para ahli. Terlebih lagi, mereka sedang diawasi oleh anak hantu dan hantu. Pada saat kritis ini. Pada saat yang sama, di penginapan lain di pangkalan itu. Ghost Child duduk di kursi utama, sementara Su Jiying dan Mi Hao Miao duduk gelisah di samping. Ruangan itu adalah-adalah-adalah-adalah. Anda mengatakan apakah itu-apakah itu Sing? Apakah itu bintang Sing? Terjemahan-terjemahan. Ghost Child menatap mereka berdua dengan dingin, menahan amarah di hatinya saat dia bertanya lagi. Mi Hao Miao dan Su Jiying saling berpandangan. Su Jiying harus menelan ludah dan berkata, Ya, Zuowen itu benar-benar licik. Dia memancing kita ke tempatnya, dan dia benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Sing Hang Su. Mi Hao Miao juga berkata, Ya, ya, ya. Kepala keluarga Su benar. Ini semua salah Zuowen. Kami tidak menduga dia punya motif tersembunyi. Kami tertipu oleh tipuannya. Wah. Anak hantu itu membanting meja dan mendengus. Kepala keluarga, kalian berdua adalah ahli perwujudan sah langit dan bumi. Zuowen melarikan diri bahkan saat kalian berdua bekerja sama. Saya ingat bahwa kultivasi Zuowen hanya pada perwujudan kosmik surga. Anak hantu itu sangat marah. Identitas Sing Hang Su istimewa. Jika dia meninggal begitu saja, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Sakyamuni. Mi Hao Miao dan Su Ji Ying menundukkan kepala dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka tahu bahwa mereka bertanggung jawab atas hal ini. Tidak ada gunanya mencoba menghindari tanggung jawab. Setelah anak hantu itu tenang, dia berkata, Kurang dari dua bulan lagi sebelum reruntuhan itu dibuka. Awasi Zuowen. Saat dia meninggalkan pangkalan, kamu harus mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Mi Hao Miao dan Su Ji Ying menghela napas lega. Mereka tahu bahwa anak hantu itu tidak bermaksud meminta pertanggung jawaban mereka. Tuan anak hantu, saya yakin Zuowen tidak akan meninggalkan pangkalan dengan mudah selama periode waktu ini. Mengapa kita tidak menunggu reruntuhannya terbuka dan membunuhnya sebelum masuk? Kata Mi Hao Miao. Anak hantu itu menatap Mi Hao Miao dengan dingin dan mencibir. Reruntuhan yang dibuka kali ini berbeda. Kau ingin aku melepaskan kesempatan untuk masuk hanya demi seorang Zuowen? Tubuh Mi Hao Miao gemetar. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera menundukkan kepalanya. Jika Zuowen itu tidak keluar sebelum reruntuhan terbuka, maka kami akan membunuhnya setelah reruntuhan terbuka. Kali ini ada terlalu banyak ahli di sini. Beberapa dari mereka bahkan ahli yang harus kuas padai. Kata anak hantu dengan suara rendah. Su Ji Ying dan Mi Hao Miao saling memandang dan tiba-tiba mengerti. Bahkan seorang ahli seperti Ghost Child telah datang. Apakah para ahli sejati dari domain tertinggi lainnya akan membiarkan harta karun reruntuhan diambil oleh orang lain? Raja Yama Void dari Istana Yama Void Alam Yama Void Anda juga telah datang. Kata anak hantu itu acu-ta'acu sambil menatap mereka berdua. Su Ji Ying dan Mi Hao Miao menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan, Raja Neraka mereka tidak dapat menahan diri lagi. Wilayah kekuasaan tertinggi lainnya pun tidak akan kalah. Domain api ilahi juga akan berpartisipasi, kata anak hantu dengan tenang. Su Ji Ying dan Mi Hao Miao langsung merasa gelisah. Mereka mengira reruntuhan itu tidak akan begitu terkenal dan tidak akan banyak ahli yang berpartisipasi. Sekarang, mereka tampak seperti katak di dasar sumur. Mereka melirik anak hantu itu dan bergembira dalam hati. Jika mereka tidak bekerja sama dengan anak hantu, hanya mereka berdua saja tidak akan bisa mendapatkan apapun dari reruntuhan itu. Pada saat yang sama, mereka bersuka cita dalam kemalangan mereka. Meskipun Zhuawan memiliki patua Anxi dan Li Yinglong, dua ahli di tahap awal fenomena hukum langit dan bumi, yang mengikutinya, barisan mereka tidak cukup. Mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan apapun dari reruntuhan kali ini. Di dalam Akademi Dau Surgawi Kuno, di sebuah halaman luas yang dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan, sebuah pintu terbuka perlahan. Seorang pemuda tampan perlahan berjalan keluar. Rambutnya berwarna kemasan terang dan kulitnya sebening kristal. Dia tampak seperti makhluk abadi yang telah turun ke dunia fana. Yang paling aneh adalah ada mata vertikal berwarna emas di antara kedua alisnya. Dia adalah Sakyamuni. Akhirnya aku berhasil menembus fenomena hukum langit dan bumi. Akar daoku telah berevolusi lagi. Aku benar-benar menantikan perubahan apa yang akan dibawa oleh akar dao baru ini kepadaku. Mata Sakyamuni dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakjubkan. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit saat menyadari jimat biokomunikasi di pinggangnya telah menyala. Dia melepas jimat biokomunikasi dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Raja Hantu S. Hmm, mengapa anak hantu mengirimiku pesan? Sakyamuni tampak bingung. Ia membuka jimat biokomunikasi itu dengan santai dan membaca pesan di dalamnya. Saat dia meletakkan jimat biokomunikasi, matanya menyipit berbahaya. Pesan yang dikirim oleh anak hantu itu sangat singkat. Sing Hang Su sudah mati. Dia dibunuh oleh Zua Wen. Zua Wen, kamu benar-benar memberiku kejutan. Aku pikir perbedaan kita bagaikan langit dan bumi, dan kau bahkan tidak layak melawan aku. Sekarang, tampaknya kamu cukup kuat. Bibir Sakyamuni melengkung membentuk senyum. Namun, senyum itu sangat dingin dan mengandung niat membunuh yang kuat. Saya akan melaporkannya kepada guru terlebih dahulu. Biarkan guru yang mengambil keputusan. Mata Sakyamuni berkedip saat dia meninggalkan halaman 4545. Di Akademi Dao Surgawi Kuno, sembilan guru suci dihormati dan melampaui urusan duniawi. Setiap guru suci memiliki alam mistik mereka sendiri. Alam mistik yang disebut alam mistik zaman adalah dunia yang luas dengan banyak makhluk hidup dan wilayah. Alam mistik Yuan Sheng bagaikan dewa di alam mistik zaman. Ia disembak oleh banyak makhluk hidup di dunia. Sakyamuni tiba di depan sebuah gunung besar. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke gunung itu. Gunung itu tampak tak terlihat. Tangan kanan Sakyamuni melewatinya. Ekspresi Sakyamuni tenang. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi saat dia berkata dengan suara agung, Guru, murid Sakyamuni meminta pertemuan. Begitu dia berkata demikian, pusaran air kemasan tiba-tiba muncul di hadapan Sakyamuni. Datang! Suara tenang terdengar dari kedalaman pusaran air emas. Suara itu seperti kekuatan surga yang bergema di sekitarnya. Sakyamuni tidak berani menunda dan bergegas memasuki pusaran air emas. Pemandangan di hadapan Sakyamuni berubah dengan cepat. Akhirnya, ia muncul di atas awan yang mengambang ribuan mil tingginya di langit. Awan-awan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit. Sakyamuni berdiri di atas awan-awan keberuntungan itu seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Di atas awan keberuntungan berdiri sekelompok istana yang megah. Di depan kelompok istana itu, sebuah singgasana emas yang berkilauan melayang. Singgasana itu sangat besar, tingginya puluhan ribu kaki. Singgasana ini tampak seperti bunga terata emas. Di singgasana tersebut duduk sosok yang tingginya puluhan ribu kaki. Sosok itu diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya yang besar duduk di singgasana, tak bergerak. Dia agung dan perkasa, duduk di singgasana di atas awan, memandang semua makhluk hidup di dunia. Dia adalah salah satu dari sembilan guru suci Akademi Dao Surgawi Kuno, Guru Yuan Sheng. Guru Yuan Sheng adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang tampan. Rambutnya yang kelabu dan berbintik-bintik diikat menjadi sanggul dan dia mengenakan mahkota giyok. Dia tampak anggun dan berwibawa. Guru Yuan Sheng tampak berwibawa. Ia duduk di singgasana dan menatap Sakyamuni. Murid, ada apa? Keagungan di mata guru Yuan Sheng berangsur-angsur menghilang, dan jejak kelembutan muncul. Sakyamuni adalah murid yang paling dibanggakannya. Di masa depan, Sakyamuni bahkan mungkin bisa menyusulnya. Guru Yuan Sheng tentu saja sangat puas dengan murid seperti itu, dan sikapnya terhadap Sakyamuni jelas berbeda dari murid lainnya. Sakyamuni menangkupkan kedua tangannya ke arah Yuan Sheng dan berkata dengan suara yang dalam, Guru. Kakak senior Sing telah jatuh. Ekspresi Master Yuan Sheng tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, Sing Hang Su. Dia dibunuh karena dia tidak cukup terampil. Sakyamuni berdiri di depan, tidak bergerak. Dia tahu bahwa Master Yuan Sheng belum selesai berbicara. Bagaimanapun, Sing Hang Su masih muridku. Sekalipun Anda tidak menghormati biksu, Anda harus menghormati Buddha. Orang yang membunuhnya tidak tahu apa yang baik untuknya. Tahukah kau siapa yang membunuhnya? Ji Yuan Sheng bertanya. Sakyamuni berkata dengan tenang, nama orang itu adalah Zouan. Dia berasal dari alam bawah yang sama denganku. Jejak fluktuasi muncul di mata tenang Guru Yuan Sheng, dan dia menatap Sakyamuni dalam-dalam. Alam bawah tempat asalmu sungguh merupakan tempat yang penuh dengan orang-orang luar biasa. Sungguh sangat mengesankan bahwa ada orang seperti Anda. Sebenarnya ada seseorang yang tidak lemah, kata Guru Yuan Sheng dengan makna yang dalam. Meskipun bakat dan kekuatan Sing Hang Su sangat biasa di mata Guru Yuan Sheng, Guru Yuan Sheng telah mengajarinya. Kekuatannya jauh melampaui para kultifator di alam yang sama, dan dia bahkan dapat membunuh musuh di alam yang lebih tinggi. Karena Zouan mampu membunuh Sing Hang Su, dia jelas bukan orang biasa. Bakat anak ini memang tidak buruk, tapi masih kalah jauh dariku. Sakyamuni menegakkan punggungnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura bangga dan mendominasi. Tentu saja, kau lah yang terpilih. Anda memiliki akar dao yang dianugerahkan surga kepada Anda, yang dapat terus berkembang tanpa henti. Selama kamu tidak mati sebelum waktunya, kamu memiliki harapan untuk melampaui Guru dan bahkan menerobos batasan langit berbintang yang kacau. Guru Yuan Sheng mengangguk, lalu mendesah penuh emosi sambil menatap ke langit. Pandangannya melintasi alam rahasia, melintasi langit berbintang yang kacau, dan tiba di bintang raksasa yang berada tepat di pusat langit berbintang yang kacau itu. Itulah bintang purba, eksistensi tertinggi di langit berbintang yang kacau. Terima kasih atas pujianmu, Guru. Sakyamuni menundukkan kepalanya dan berbicara dengan nada agak rendah hati. Master Yuan Sheng menundukkan kepalanya dan menatap Sakyamuni, lalu berkata dengan tenang, kamu sengaja datang memberitahuku hal ini karena kamu ingin mencari Zua Wen dan membalas dendam untuk Sing Hang Su. Sakyamuni berkata, bagaimanapun juga, kakak senior Sing adalah kakak seniorku, dan hubungan kita sangat erat. Tentu saja aku tidak bisa berdiam diri saja ketika dia terbunuh. Master Yuan Sheng melirik Sakyamuni dalam-dalam dan berkata, aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin mencari Zua Wen. Saya hanya ingin mengingatkan Anda untuk tidak terjebak dalam masa lalu. Masa depanmu cerah, jadi jangan biarkan masa lalu menjatuhkanmu. Mendengar ini, Sakyamuni tampaknya memahami sesuatu. Ia berlutut di tanah dan bersujud dengan berat kepada Master Yuan Sheng. Terima kasih atas ajaranmu, Guru. Si Tian mengerti. Guru Yuan Sheng melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu sudah mengerti, maka kamu boleh pergi. Sakyamuni membungkuk lagi, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari alam rahasia. Setelah Sakyamuni pergi, Master Yuan Sheng masih duduk di singgah sana dewa. Matanya yang sudah lapuk tampaknya mampu menembus waktu. Apakah kamu benar-benar mengerti? Suara samar Guru Yuan Sheng bergema di seluruh langit dan bumi, dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Di dalam perkemahan Akademi Dao Surga Wipurba, anak hantu menyimpan jimat biokomunikasi, dan senyum mengembang di wajahnya. Mei Hao Miao dan Su Ji Ying agak penasaran saat melihat wajah bahagia anak hantu. Si Tian telah membalas. Dia berkata bahwa Tuan Yuan Sheng tidak melanjutkan masalah ini dengan Sing Hang Su. Anak hantu itu tersenyum. Su Ji Ying dan Mei Hao Miao menghela napas lega. Dan Si Tian juga datang untuk menjelajahi reruntuhan. Anak hantu itu berbicara lagi. Dengan bantuan keponakan Si Tian, bukankah itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau? Su Ji Ying dan Mei Hao Miao tampak sangat senang. Mereka tahu betapa tingginya posisi Sakyamuni di Akademi Surgawi Arkan, dan dia jauh lebih kuat daripada Sing Hang Su. Dia mungkin tidak lebih lemah dari mereka berdua. Dengan bantuan seorang jenius seperti itu, peluang mereka untuk menjelajahi reruntuhan itu jauh lebih tinggi. Su 8. Bibir anak hantu itu melengkung. Dia masih memiliki berita yang belum dia ungkapkan, yaitu bahwa Sakyamuni telah berhasil menembus perwujudan hukum langit dan bumi. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Sakyamuni, begitu dia menerobos keperwujudan hukum langit dan bumi, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Barangkali, bahkan anak hantu itu sendiri tidak akan dapat dengan mudah mengalahkannya jika ia bertarung dengan sakra saat ini. Waktu pun berlalu. Semakin dekat mereka keruntuhan, semakin tegang suasana di perkemahan itu. Selama kurun waktu ini, Zuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah ahli di perkemahan telah berlipat ganda beberapa kali lipat, dan aura kuat terpancar dari mana-mana. Adapun Zuowen, dia pada dasarnya tinggal di penginapan dan berkultivasi tanpa gangguan apapun. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak jauh lagi dari terobosan ke level cahaya bintang kuno terbalik. Begitu dia berhasil menembus level cahaya bintang kuno terbalik, kekuatannya akan mengalami metamorfosis lagi dan mencapai level yang mengerikan. Pada hari ini, seorang tamu tak diundang tiba-tiba datang berkunjung. Zuowen menatap pria parubaya yang berwibawa dan berwibawa di depannya dengan sedikit keraguan di matanya. Patua Ansi dan Li Yinglong berdiri di samping lelaki parubaya itu, mengobrol dengannya seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. 4546 Kamu pasti Zuowen, aku sudah mendengar tentangmu berkali-kali ketika aku berada di kota Suyan. Pria parubaya itu mengenakan jubah bulu emas dan mahkota emas ungu. Wajahnya seperti batu giyok saat dia menatap Zuowen dengan matanya yang panjang dan sipit. Zuowen tidak berani lalai. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada pria parubaya itu. Dia bisa merasakan bahwa pria parubaya di depannya jauh lebih kuat daripada Penatua Ansi dan Li Yinglong. Dia setara dengan anak hantu. Dengan kata lain, orang ini juga merupakan seorang elit perwujudan hukum langit dan bumi tingkat akhir. Zuowen, ini Guan Yihan, Raja Neraka Maya. Dia penguasa sebenarnya dari Raja Neraka Maya. Patua Ansi memperkenalkannya kepada Zuowen sambil tersenyum. Zuowen awalnya tercengang. Dia tidak menyangka Raja Neraka akan mengambil inisiatif untuk mendatanginya. Tampaknya Raja Neraka juga ada di sini untuk menghancurkan reruntuhan itu. Silakan duduk dulu. Zuowen tersenyum dan menunjuk ke kursi-kursi di aula. Setelah semua orang duduk, Raja Neraka Guan Yihan berinisiatif untuk berbicara. Zuowen, ku rasaku seharusnya sudah bisa menebak mengapa aku datang mencarimu, kan? Untuk jatah reruntuhan, tanya Zuowen. Guan Yihan menganggup dan berkata, Ya, itu sebabnya aku di sini. Anda memiliki peta sisa reruntuhan. Ini bukan rahasia lagi. Jika Anda dapat memberi saya beberapa kuota, saya bersedia menukarkan harta lainnya untuk itu. Zuowen melambaikan tangannya dan berkata, Senior Guan terlalu sopan. Saat aku berada di kota Suyan, Raja Neraka pernah menolongku. Sudah saatnya aku membalas budimu. Jika Anda membutuhkan kuota, saya akan memberikannya kepada Anda. Guan Yihan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Awalnya dia sudah siap mengeluarkan banyak uang. Dia tidak menyangka bahwa Zuowen akan memberinya kuota secara cuma-cuma begitu dia membuka mulutnya. Haha, Saudara Guan, saya benar. Zuowen adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Raja Neraka telah berbuat baik padanya, jadi tentu saja, dia akan membalas kebaikanmu. Patua Ansi tertawa. Guan Yihan tersenyum dan berkata, Saudara Ansi, aku telah mengukur hati seorang pria sejati dengan tolok ukur seorang penjahat. Setelah selesai bicara, Guan Yihan menangkupkan tinjunya ke arah Zuowen dan berkata, Zuowen, karena kamu begitu terus terang, maka aku, Guan Yihan, juga bukan orang yang pemalu. Untuk perjalanan ke reruntuhan ini, kamu bisa bergabung dengan timku, tim Raja Neraka. Kami pasti akan melindungimu. Zuowen menganggup dan tidak menolak. Sekarang, situasinya memang sedikit berbahaya. Anak hantu saja sudah cukup membuatnya pusing. Jika dia bersama Raja Neraka, anak hantu akan sedikit waspada. Senior Guan, mungkinkah pasukan tingkat istana kekaisaran dari wilayah super semuanya datang untuk pertempuran memperebutkan reruntuhan ini? Zuowen menyipitkan matanya dan menatap Guan Yihan sambil berkata dengan suara rendah. Awalnya dia mengira bahwa pasukan istana kekaisaran dari wilayah super tidak akan ikut serta dalam pertempuran memperebutkan reruntuhan ini, tetapi ketika dia melihat anak hantu, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun makhluk kuat dari domain abis telah gugur di reruntuhan ini, kekuatannya mungkin tidak jauh lebih kuat dari beberapa raja di domain super. Zuowen merasa ada yang tidak beres jika reruntuhan itu menarik begitu banyak pasukan istana kekaisaran. Guan Yihan menganggup dan berkata, pasukan istana kekaisaran dari sembilan domain super semuanya telah mengirim orang ke sini. Orang tua Anxi dan Li Yinglong terkesiap, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Seberapa muliaka istana kekaisaran di wilayah kekuasaan super? Demi kehancuran belaka, mereka semua mengerahkan pasukan mereka. Anda mungkin tidak tahu, tetapi kami telah menerima berita bahwa ada pecahan asal usul domain tersebut di reruntuhan. Justru karena pecahan asal usul domain itulah pengadilan kekaisaran di sembilan domain super semuanya mengerahkan pasukan mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan reruntuhan ini. Guan Yihan bersandar di kursinya, tatapan tajam tampak di matanya. Fragmen asal usul domain, Zuawan bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Orang tua Anxi menjelaskan dengan suara rendah, Zuo Xiaoyou, kamu mungkin tidak tahu, tetapi fragment asal domain adalah. Setelah mendengarkan penjelasan pak tua Anxi, Zuawan juga memiliki pemahaman awal tentang fragment asal usul domain. Dalam seratus domain-domain luar, setiap domain memiliki kekuatan asal yang sesuai. Makin tinggi level domain, makin kuat kekuatan asalnya. Kekuatan energi asal secara langsung memengaruhi perkembangan alam masing-masing. Semakin kuat energi asal, semakin kuat pemahaman dan bakat makhluk yang lahir di alam tersebut. Selain itu, energi di alam tersebut akan semakin padat dan langka. Semakin kuat kekuatan asal, semakin kuat pula alam semesta. Ini adalah kebenaran yang diakui oleh ratusan alam semesta di alam luar. Dan pecahan asal usul domain itu adalah pecahan yang terkelupas dari asal usulnya di kedalaman domain. Fragmen ini memiliki banyak manfaat. Selama diintegrasikan ke dalam domain terkait, ia dapat meningkatkan kekuatan asal yang sesuai dan mempercepat pengembangan domain. Tentu saja, ada juga perbedaan dalam tingkat asal domain. Selama tingkat domain lebih tinggi, fragment asal domain yang terkelupas akan lebih kuat. Guan Yihan menerima berita bahwa pecahan asal usul domain yang lahir di reruntuhan itu berasal dari domain abis, yang menduduki peringkat pertama di antara domain tak terkalahkan. Pecahan asal usul domain ini dibawa keluar oleh orang perkasa yang telah gugur di reruntuhan. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, orang perkasa ini telah jatuh ke dalam reruntuhan dan meninggalkan pecahan asal usul domain tersebut di reruntuhan selamanya. Dengan begitu banyak manfaat dari pecahan asal usul domain, tidak mengherankan bahwa pengadilan kekaisaran di sembilan domain super telah mengerahkan kekuatan mereka. Guan Yihan mengobrol dengan Zhuawan, patua ansi dan yang lainnya sebentar sebelum ia bangkit dan pamit. Mereka sepakat untuk berangkat ke tebing mayat iblis dalam sepuluh hari untuk menunggu reruntuhan benar-benar terbuka. Adapun Zhuawan, dia terus berkultivasi dengan tekun selama sepuluh hari ini. Dia semakin merasakan bahwa dia tidak jauh dari terobosan. Dia hanya membutuhkan kesempatan yang tepat untuk melangkah ke alam cahaya bintang kuno terbalik. Sepuluh hari kemudian, di pintu masuk medan perang ekstrateritorial, Raja Neraka Virtual Guan Yihan dan sekelompok orang sudah menunggu di pintu masuk. Zhuawan, patua ansi dan yang lainnya berjalan mendekat dan kebetulan bertemu Guan Yihan dan yang lainnya di pintu masuk. Begitu Zhuawan tiba, pandangannya tertuju pada tiga sosok di sekitar Guan Yihan dan akhirnya tertuju pada seorang pria paruh baya berjubah emas. Pria berjubah emas itu juga merasakan tatapan Zhuawan dan juga menoleh balik, memperlihatkan senyuman kepada Zhuawan. Adik Zhuo, lama tidak bertemu. Pria berjubah emas itu tertawa terbahak-bahak, melangkah maju, dan berjabat tangan dengan Zhuawan. Lelaki berjubah emas di depannya adalah salah satu dari tiga Raja Raja Neraka, penguasa emas. Orang yang mengumumkan dekrit Raja Neraka Virtual dan menghentikan Su Jiying dan Mihao Miao menyerang Zhuawan adalah Gold Lord sendiri. Ngomong-ngomong soal itu, Gold Lord selalu menganggap Zhuawan tinggi, dan hubungan mereka cukup baik. Dua lainnya selain Guan Yihan seharusnya adalah dua raja lainnya dari Raja Neraka, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Tuan Emas. Zhuawan mengobrol dengan Gold Lord sebentar, lalu berjalan berdampingan dengan Gold Lord menuju Guan Yihan. Ayo pergi, Suu delapan. Guan Yihan tersenyum tipis dan berkata. Tepat saat kelompok itu hendak berdiri, sebuah suara hangat terdengar dari belakang. Guan Yihan, kapan kamu menjadi begitu bejat? Kau sebenarnya bersama sampah Dharma Universal. Tatapan Guan Yihan membeku, lalu dia berbalik, menatap dingin ke arah kelompok di belakangnya. 4547. Pemimpin sekelompok orang di belakangnya adalah seorang anak muda dengan tatapan jahat di matanya. Saat dia melihat anak itu, mata Zhuawan berubah dingin. Zhuawan tidak asing dengan anak ini. Dia adalah anak hantu Raja Hantu Es, yang telah mengincarnya berkali-kali. Namun, tatapan mata Zhuawan tidak tertuju pada anak hantu itu. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah pemuda di samping anak hantu itu. Rambutnya berwarna kemasan terang, dan kulitnya sebening kristal. Dia tampak seperti orang abadi yang telah turun ke dunia fana. Yang paling aneh adalah ada mata vertikal berwarna emas di antara kedua alisnya. Sakyamuni. Zhuawan menyipitkan matanya dan mengucapkan kata demi kata. Sakyamuni melirik Zhuawan dari sudut matanya, dan bibirnya melengkung membentuk senyum bangga. Lama tak jumpa, kau mengecewakanku. Nada bicara Sakyamuni acuh tak acuh. Seolah-olah atasan sedang berbicara kepada bawahannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Zhuawan. Meskipun Sakyamuni telah kalah dari Zhuawan saat itu, dia hampir mati. Akan tetapi, bertahun-tahun telah berlalu dan Sakyamuni tidak lagi seperti dulu. Kemajuannya terlalu cepat. Ia bagaikan komet yang terus melaju dan tak terhentikan. Ia telah menginjak-injak sebagian besar generasi mudahun Red Domains di bawah kakinya. Sekarang, aura Zhuawan hanya berada pada puncak tahap Dharma Kosmik. Tingkat kultivasi ini tidak layak disebut di mata Sakyamuni. Meskipun Zhuawan telah membunuh Xing Hang Su, Sakyamuni masih tidak menganggap serius Zhuawan. Sebab, jika Sakyamuni ingin membunuh Xing Hang Su, hal itu semudah membunuh seekor semut. Di matanya, Zhuawan hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat dari Xing Hang Su. Akan mudah baginya untuk membunuh Zhuawan jika dia mau. Sebagai seseorang yang kalah dariku saat itu, apa hakmu untuk kecewa padaku? Zhuawan tertawa dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, wajah Sakyamuni berubah dingin. Semut akan selalu menjadi semut. Dulu, Anda hanya bisa berkata bahwa Anda beruntung. Tapi sekarang, mengandalkan keberuntungan tidak akan banyak gunanya. Sakyamuni berkata dengan arogan. Hanya itu yang perlu kau katakan. Cukup omong kosongnya. Bisakah kamu tersesat sekarang? Zhuawan berkata dengan kasar. Wajah Sakyamuni berubah jelek. Kata-kata Zhuawan benar-benar kejam. Puff, pada saat ini, ledakan tawa datang dari arah lain. Guan Yihan dan Ghost Child yang tengah berhadapan tak kuasa menahan diri untuk tak menoleh ke arah timur. Dia melihat sekelompok orang lain berjalan ke arah mereka. Pemimpin tim ini adalah seorang wanita tinggi berjubah ungu. Wanita ini mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya. Seluruh tubuhnya bersinar seperti bintang paling cemerlang di langit malam. Dialah yang tadi tertawa riang. Raja Batu Kecubung Raja Batu Kecubung Guan Yihan, Raja Hantu, dan anak hantu menatap wanita berpakaian ungu itu. Mereka mengerutkan kening pada saat yang sama. Zhuixuan berjalan mendekati pintu masuk. Matanya yang berbinar mengamati dua kelompok di depannya. Kemudian, tatapannya jatuh pada Zhuawan. Kau hanya seorang kultifator nakal. Kekuatanmu tidak seberapa. Nada bicaramu tidak kecil. Sakyamuni adalah murid guru bijak. Dia bukan seorang pengecut. Kau memprovokasi dia seperti ini. Apakah kau benar-benar berpikir dia tidak punya sifat pemarah? Mata indah Zhuixuan menunjukkan ketertarikan. Kemudian, dia menutupi bibirnya yang merah dan tertawa kecil lagi. Zhuawan melirik Zhuixuan dan mencibir dalam hatinya. Wanita ini ingin melihat dunia dalam kekacauan. Hubungan antara kedua belah pihak sudah cukup menegangkan. Tawanya membuat hubungan yang awalnya tegang antara kedua belah pihak menjadi lebih halus. Apakah aku punya kekuatan atau tidak? Kau hanya akan tahu jika kau datang ke tempat tidurku. Masih terlalu dini bagi anda untuk mengambil kesimpulan terburu-buru. Zhuawan membalas dengan lugas. Wanita ini punya niat jahat. Tentu saja, dia tidak akan berbelas kasihan dengan kata-katanya. Benar saja, ketika Zhuawan mengatakan itu, wajah cantik Zhuixuan sedikit berubah. Dasar bocah sombong. Kau harus membayar harga karena bicaramu sembarangan. Mata indah Zhuixuan dipenuhi embun beku. Dengan jentikan jarinya, energi ungu melesat keluar seperti sambaran petir ungu. Energi itu diarahkan ke bagian tengah alis Zhuawan. Raut wajah Zhuawan sedikit berubah. Zhuixuan ini benar-benar mendominasi. Dia hanya membalas, tetapi dia malah menyerangnya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Wah. Guan Yihan menamparkan dengan telapak tangan kanannya dan membubarkan energi ungu yang ditujukan ke Zhuawan. Zhuixuan, apa maksudmu dengan ini? Zhuo Xiaoyou adalah temanku. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk menyerang temanku di depanku? Guan Yihan berkata dengan acuh tak acuh. Zhuixuan berkata dengan dingin. Guan Yihan, temanmu terlalu belak-belakan. Aku hanya memberinya pelajaran untukmu. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Guan Yihan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah cantik Zhuixuan sedikit berubah. Setelah menatap Guan Yihan dalam-dalam, dia tiba-tiba tertawa kecil. Aku hanya bercanda dengan adik kecil ini. Saat reruntuhan itu terbuka, kita mungkin akan bertemu lagi. Mari kita berteman baik. Zhuixuan terkeke dan memimpin para ahli dari pengadilan Kekaisaran Kastanya Ungu ke Medan Perang Ekstrateritorial. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Kamu harus berhati-hati terhadap Zhuixuan. Dia bukan wanita yang bisa dianggap remeh. Lagipula, dia sangat pendendam. Pak Tua Ansi tak berdaya mengingatkan Zhuixuan. Zhuixuan mengangkat bahu dan tidak berbicara. Namun, cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Zhuixuan, ku harap keberuntunganmu cukup baik untuk selamat dari tebing mayat iblis. Jika kau mati di tebing mayat iblis, maka aku tidak akan bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sakyamuni melirik Zhuixuan dan memasuki Medan Perang Ekstrateritorial bersama anak hantu. Sujiying dan Mihao Miao yang mengikuti di belakang anak hantu itu tidak berani menatap langsung ke arah Guan Yihan dan pergi dengan perasaan takut. Sebagai orang dari alam Voityama, mereka berdua telah bersekongkol dengan anak hantu. Tentu saja, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertatap muka dengan Guan Yihan. Ayo pergi. Setelah Raja Bauhinia dan anak hantu pergi, Guan Yihan berbicara. Maka, Raja Neraka beserta kelompoknya pun meninggalkan perkemahan dan memasuki Medan Pertempuran Ekstrateritorial yang luas. Tebing mayat iblis merupakan tempat yang sangat berbahaya di Medan Perang Ekstrateritorial. Lokasinya sangat terpencil, terletak di barat laut Medan Perang. Setelah sekitar setengah hari, Raja Neraka dan kelompoknya tiba di pinggiran tebing mayat iblis. Di sekitar tebing mayat iblis terdapat hutan hitam yang luas dan tak terbatas. Pohon-pohon di hutan hitam itu tidak berdaun sama sekali. Sebaliknya, cabang-cabangnya telah layu. Sepintas, mereka tampak seperti mayat-mayat layu yang berdiri di sana. Terlebih lagi, bukan hanya satu pohon yang seperti ini. Seluruh hutan hitam seperti ini, memancarkan suasana suram. Di tengah hutan hitam, sebuah tebing besar menjulang dan berdiri di depan mata semua orang. Tebing ini dikelilingi kabut hitam tebal. Kabut hitam itu sangat aneh. Kabut itu secara alami memiliki kemampuan untuk menghalangi indra ilahi dan penglihatan. Ketika Zuawan tiba di pinggiran hutan hitam dan mencoba menggunakan indra ketuhanannya untuk memata-matai bagian dalam tebing, jalannya terhalang oleh kabut hitam. Di pinggiran hutan hitam, garis-garis cahaya berkelebat bagai hujan meteor, menyilaukan dan cemerlang. Garis-garis cahaya itu adalah para kultifator dari seluruh penjuru. Mereka datang untuk mencari reruntuhan tebing mayat iblis. 4548 Ini adalah tebing mayat iblis. Setelah memasuki tempat berbahaya ini, Anda harus sangat berhati-hati. Guan Yihan mengingatkan mereka dengan suara rendah. Zuawan memandang Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Duan, kalian bertiga masuk ke dunia makroku terlebih dahulu. Tetaplah bersama Ziyang dan Luoya. Setelah memasuki reruntuhan, aku akan membiarkan kalian keluar. Ziyang dan Luoya telah mengikuti Zuawan dalam perjalanan ini. Namun, mereka berdua telah tinggal di dunia makro Zuawan dan tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Zuawan juga khawatir bahwa tebing mayat iblis terlalu aneh. Duan Zipeng dan dua lainnya adalah yang terlemah. Jika mereka tertangkap, itu akan merepotkan. Tuan muda Zuo, tidak perlu merepotkanmu dengan Li Ying dan Li Suo. Aku akan membiarkan mereka memasuki perwujudan hukum langit dan bumiku. Li Yinglong berkata sambil tersenyum. Li Ying dan Li Suo adalah anggota keluarga Suming. Sebagai kepala keluarga, dia tentu punya kewajiban untuk melindungi mereka. Jika dia harus merepotkan Zuawan dengan hal ini, Li Yinglong tentu saja akan merasa bersalah dalam hatinya. Zuawan mengangguk. Ia melirik Duan Zipeng. Setelah melihat Duan Zipeng mengangguk setuju, ia memasukkan Duan Zipeng ke dalam dunia makronya. Li Yinglong menempatkan Li Ying dan Li Suo ke dalam perwujudan hukum langit dan bumi miliknya. Setelah melakukan ini, mereka melangkah ke hutan hitam dan berjalan menuju tebing mayat iblis di tengahnya. Semuanya, berhati-hatilah. Kabut hitam yang menyelimuti tebing mayat iblis adalah kimayat yang terbentuk dari mayat banyak ahli yang telah gugur di sini. Setelah bertahun-tahun terakumulasi dan berubah, kimayat ini memiliki racun korosif dan ganas yang sangat mengerikan. Ketika mereka sampai di pinggiran tebing mayat iblis, Duan Zipeng berhenti dan mengingatkan mereka dengan ekspresi serius. Setelah mengatakan ini, kekuatan suci yang dahsyat meletus dari tubuhnya. Kekuatan ilahi emas yang menyelaukan menutupi seluruh tubuhnya, membentuk lapisan film yang tidak bisa dihancurkan. Raja Neraka dan yang lainnya melakukan hal yang sama dan menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk melindungi lingkungan sekitar mereka. Zua Wen, Penatua Anxi, dan Li Yinglong mengikutinya. Tubuh Zua Wen diselimuti kekuatan ilahi ungu emas saat ia perlahan melangkah ke dalam kabut hitam. Qi Qi Qi. Begitu dia memasuki kabut hitam, kekuatan suci yang menyelimuti tubuhnya bersentuhan dengan kabut hitam dan langsung mengeluarkan suara mendesis yang terkonsentrasi. Mata Zua Wen sedikit menyipit. Kabut hitam ini memang memiliki daya korosif yang sangat kuat. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan suci yang menyelimuti tubuhnya tengah terkikis. Kalau saja dia tidak terus-menerus mengalirkan kekuatan sucinya untuk mengisi kembali kekuatan suci yang terkuras di permukaan tubuhnya, dia pasti sudah terkikis oleh kabut hitam dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Semakin dalam ia menyelam, semakin kuat pula daya korosif kabut hitam itu. Kecepatannya dalam mengikis kekuatan suci Zua Wen juga meningkat. Zua Wen tidak punya pilihan lain selain terus-menerus mengalirkan kekuatan ilahinya untuk mengisi kembali membran kekuatan ilahi yang terkuras di permukaan tubuhnya. Mengaum, tiba-tiba Zua Wen mendengar suara gemuruh yang mengejutkan. Raungan itu awalnya sangat jauh, tetapi sedetik kemudian, tiba-tiba muncul di belakang Zua Wen. Seolah-olah ada seekor binatang buas raksasa yang sedang berjongkok di belakangnya, siap untuk memberinya pukulan yang mematikan. Namun, Zua Wen sangat berhati-hati. Dia tidak langsung berbalik. Sebaliknya, dia menatap Raja Neraka dan anak buahnya. Perhatian, jangan kembali. Kabut hitam ini memiliki efek samping yang membingungkan pikiran. Begitu kau berbalik, kau akan berada dalam bahaya. Guan Yi Han, yang berjalan di depan kelompok, tiba-tiba berbicara dan memperingatkan dengan nada serius. Akan tetapi, saat Guan Yi Han baru saja selesai bicara, seorang lelaki setengah baya dalam kelompok Raja Neraka tampaknya juga menemui situasi yang sama seperti Zua Wen dan secara naluriah menoleh. Ada sedikit keraguan di wajahnya, dan dia kebetulan melihat ke arah Zua Wen. Dalam sekejap, ekspresi pria parubaya itu berubah dari ragu menjadi ngeri dan takut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak, jangan. Pria parubaya itu berteriak keras. Dia benar-benar meninggalkan kelompok itu dan berlari ke sisi kiri kabut hitam. Dalam sekejap mata, sosok pria parubaya itu menghilang dari pandangan semua orang. Zou Yong. Di tengah kelompok itu, wajah cantik seorang praktisi wanita sedikit berubah. Saat dia hendak mengejarnya, dia dihentikan oleh Guan Yi Han. Raja, Zou Yong, dia kata praktisi wanita itu dengan cemas. Tatapan Guan Yi Han begitu dalam saat dia berkata, dia berbalik dan melihat. Pikirannya benar-benar kacau, dia tidak bisa diselamatkan lagi. Mendengar itu, raut wajah praktisi wanita itu sedikit berubah. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar teriakan melengking Zou Yong datang dari sisi kiri kabut hitam. Ceritan ini terlalu menyedihkan. Ceritan itu datang terus-menerus dari kedalaman kabut hitam, dan itu menyayat hati. Ayo pergi. Setelah Guan Yi Han selesai berbicara, dia terus memimpin di depan. Praktisi wanita, yang awalnya khawatir pada Zou Yong, menundukkan kepalanya dan diam-diam mengikuti kelompok itu. Mata Zou Won perlahan menyipit, dan hatinya tenggelam. Tebing mayat iblis ini memang aneh. Jika tidak hati-hati, akan mudah terjerumus dalam bahaya. Pria parubaya, Zou Yong, adalah contoh terbaik. Zou Won terus maju. Namun, yang membuatnya cemas adalah suara gemuruh di belakangnya semakin dekat. Bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Seolah-olah binatang buas eksotis yang mengaum itu sedang berbaring di atasnya, meraung ke telinganya, membuatnya gelisah dan tidak sabar. Zou Won menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam menyalurkan teknik primordial-primordial untuk menstabilkan pikirannya. Baru saat itulah ia berhasil mengimbangi kelompok itu. Setelah sekitar dua jam, kelompok itu akhirnya meninggalkan kabut hitam dan tiba di pintu masuk tebing mayat iblis. Pintu masuk tebing mayat iblis berupa rawa yang tidak ditumbuhi sehelai rumput pun. Di kedua sisi rawa terdapat dua baris tebing besar yang mengelilingi rawa. Permukaan kedua baris tebing itu ditutupi tulang-tulang berwarna putih, dan di puncak tebing terdapat tengkorak yang tersusun rapi. Mata tengkorak yang besar itu kosong dan menatap ke dasar tebing, seolah-olah sedang menatap langsung ke arah sekelompok orang yang ada di bawah. Rawa itu dipenuhi warna hijau yang aneh dan terus-menerus mengeluarkan gelembung-gelembung hijau yang mengerikan. Di ujung rawa berdiri dua pilar tulang raksasa. Kedua pilar tulang tersebut dibentuk dengan menghancurkan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya menjadi bola dan memadukannya menjadi bentuk pilar. Rawa ini memiliki racun yang lebih mengerikan daripada kabut hitam. Racun itu cukup untuk meracuni seorang kultifator alam dharma kosmik hingga mati dalam sekejap. Sekalipun diahli di alam dharma kosmik, nyawanya akan terancam kalau dia diracuni. Banyaknya kerangka di kedua sisi tebing juga merupakan semacam mekanisme. Begitu orang luar melangkah ke rawa, mereka akan segera bangun dan menyerang tanpa ampun. Guan Yihan berbalik menghadap kelompok itu dan melanjutkan, aku bisa mengatasi racun di rawa. Namun, saya khawatir kita harus bekerja sama untuk melewati mekanisme di kedua sisi tebing. Semua orang mengangguk. Selanjutnya, Guan Yihan mengeluarkan beberapa ramuan hitam dengan pola emas dan menyerahkannya kepada semua orang yang hadir. Ini adalah ramuan detoksifikasi di puncak tingkat ketiga level abadi. Ambil ramuan detoksifikasi ini dan racun di rawa tidak akan membahayakan kita selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah menerima ramuan detoksifikasi, orang-orang Raja Neraka meminumnya tanpa ragu-ragu. Setelah mengamati dengan saksama, Zhuawan menemukan bahwa tidak ada masalah dengan ramuan detoksifikasi. Dia mengangguk kepada Penatua Anxi dan Li Yinglong dan memimpin dalam menelannya. Setelah semua orang meminum ramuan detoksifikasi, Guan Yihan memimpin dan melangkah ke rawa. Orang-orang lainnya pun mengikutinya satu demi satu. Saat semua orang memasuki rawa, tebing di kedua sisi tiba-tiba mengeluarkan suara berderit aneh. Bunyinya seperti tulang patah dan sangat tidak enak didengar. Di kedua sisi tebing, tumpukan tulang juga bergerak. Di kedalaman mata tengkorak yang kosong, gumpalan api hantu hijau aneh menyala. 4549 Retak, retak, retak. Suara aneh bergema di kedua sisi tebing. Tumpukan tulang-tulang di kedua sisi tebing tampak hidup kembali. Mereka berdiri dan bergegas menuju orang-orang di rawa. Kerangka-kerangka ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang tinggi dan kekar, ada yang pendek dan kuat. Bahkan ada kerangka berbagai binatang yang berlari seolah-olah terbang. Sekelompok kerangka itu bagaikan aliran air putih yang deras. Mereka dengan cepat jatuh ke rawa di tengah tebing dan bertabrakan dengan orang-orang di rawa dalam sekejap mata. Guan Yi Han mendengus. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan itu melayang di atas kepala semua orang, melepaskan energi ungu yang mengalir keluar seperti air terjun, mengelilingi semua orang dan membentuk penghalang setengah lingkaran yang kokoh. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak rangka bertabrakan dengan penghalang ungu seperti aliran air. Namun, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang tersebut. Di sisi lain, tulang-tulang putih itu, akibat benturan yang mengerikan, hancur berkeping-keping menjadi bubuk putih yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan di seluruh tanah. Namun, setelah kerangka-kerangka ini hancur, mereka terbentuk kembali di tempat dan membentuk kerangka-kerangka baru yang terus menyerang penghalang ungu. Kerangka-kerangka ini dikutuk oleh tebing mayat iblis. Selama kutukan itu tidak dipatahkan, kerangka-kerangka ini tidak akan pernah hancur. Guan Yi Han berkata dengan acuh tak acuh dan terus berjalan menuju ke dalaman rawa. Orang-orang lainnya segera mengikutinya. Zuawan mengikuti di belakang tanpa bersuara. Melihat kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya di luar, dia berpikir keras. Tebing mayat iblis memang aneh. Kutukan yang disebut-sebut itu begitu kuat sehingga dapat mendorong para kerangka untuk terus bertarung. Terlebih lagi, ini hanya pinggirannya. Bagaimana dengan bagian terdalam dari tebing mayat iblis? Bukankah itu akan lebih berbahaya? Ketika kelompok itu mencapai ujung rawa, aliran kerangka itu tampaknya takut akan sesuatu dan mundur. Apa yang muncul di depan mereka adalah dua pilar tulang besar. Ada banyak kerangka di permukaan pilar tulang. Kelihatannya mereka saling bercampur dengan paksa. Ada tulang tangan yang patah, tulang kaki, dan tengkorak bundar. Kabut putih aneh menyelimuti pilar tulang, menyebabkan orang-orang merasakan perasaan suram dan menggigil di sekujur tubuh. Jangan sentuh kabut putih di permukaan pilar tulang. Itu adalah kikematian, yang terbentuk dari kebencian banyak mayat di tebing mayat iblis. Guan Yihan berkata dengan suara rendah dan melangkah ke dunia di balik pilar tulang. Semua orang mengingat kata-kata Guan Yihan. Mereka dengan hati-hati melewati pilar tulang dan mencoba yang terbaik untuk menghindari menyentuh yin deat ki di sekitar pilar tulang. Setelah melewati pilar-pilar tulang, apa yang tampak di hadapan semua orang adalah padang gurun yang luas dan tak terbatas. Permukaan padang gurun diselimuti kabut abu-abu tipis, menghalangi pandangan mereka. Di kejauhan padang gurun, ada tebing yang samar-samar terlihat. Zuo Xiaoyou, kita sudah memasuki tebing mayat iblis. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Guan Yihan berhenti dan berbalik menatap Zuo Wen. Hanya pemilik peta yang tahu lokasi pasti reruntuhan itu. Guan Yihan tentu saja tidak tahu. Zuo Wen menganggup dan mengeluarkan pecahan peta dari dadanya. Fragmen peta itu memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu tiba-tiba melesat keluar dan berubah menjadi garis emas tipis, memanjang ke arah barat laut. Runtuhan itu seharusnya berada di arah barat laut tebing mayat iblis. Zuo Wen berkata dengan suara rendah. Wajah Guan Yihan berubah drastis dan menjadi muram. Senior Guan, apakah ada masalah? Zuo Wen mengamati ekspresi Guan Yihan dan langsung melihat kelainan di wajahnya. Zuo Xiaoyou, kamu mungkin tidak tahu. Meskipun ada banyak bahaya di tebing mayat iblis, ada banyak roh jahat dan hantu di sana. Bahkan ada banyak mayat yang dibangkitkan. Tapi ini bukan yang paling berbahaya. Pada titik ini, ekspresi Guan Yihan menjadi sangat serius. Zuo Wen tertegun dan tatapannya menjadi serius. Dia bisa melihat jejak ketakutan di mata Guan Yihan. Ya, itu ketakutan. Dan mampu membuat seorang tokoh kuat sekelas Guan Yihan merasa takut, teror macam apa itu? Apa itu? Zuo Wen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itulah kutukan. Itu kutukan yang selalu ada. Guan Yihan berkata dengan sedikit ketakutan di matanya. Pupil mata Zuo Wen sedikit mengecil, tetapi dia sedikit bingung. Ini bukan pertama kalinya Guan Yihan menyebutkan kutukan itu kepadanya. Dulu di Rawa, dia pernah mengatakan bahwa mayat yang dibangkitkan itu dikutuk oleh tebing mayat iblis. Tetapi di mata Zuo Wen, kutukan di Rawa tidak sekuat itu. Guan Yihan tampaknya melihat kebingungan di mata Zuo Wen dan melanjutkan, di tebing mayat iblis, kutukan selalu ada, bahkan tempat kita berada pun sama. Tetapi kutukan itu tidak terbagi secara merata. Tempat kita sekarang adalah tempat di mana kekuatan kutukan paling lemah. Di bawah perlindungan gulunganku, kita tidak akan terpengaruh. Zuo Wen menyipitkan matanya dan berkata, Senior, maksudmu wilayah barat laut tebing mayat iblis adalah tempat di mana kekuatan kutukan paling kuat. Guan Yihan menganggup dan berkata, Benar sekali. Di tempat itu, tidak peduli kejadian aneh apapun, semuanya akan terjadi silih berganti. Banyak pusat kekuatan dengan perwujudan sah langit dan bumi hilang di wilayah barat laut. Di sana sangat berbahaya. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Wilayah barat laut tebing mayat iblis adalah area terlarang. Kau tidak bisa memasukinya begitu saja. Penatua Ansi juga berkata dengan suara rendah. Tiba-tiba, langkah kaki padat datang dari sisi kiri kabut ke labu. Dalam sekejap, Guan Yihan, Zuo Wen, dan yang lainnya menjadi waspada dan menatap ke sisi kiri. Ketika langkah kaki itu sudah sangat dekat, sekelompok orang muncul di depan mereka. Tidak banyak orang dalam kelompok ini. Hanya ada lima orang, dan pemimpinnya adalah seorang pria tua berambut putih dan berjanggut. Mata Guan Yihan berkedip saat melihat lelaki tua itu. Dia berkata, Pak Tua Gong. Orang tua itu juga melihat Guan Yihan dan yang lainnya. Pandangannya tertuju pada Guan Yihan dan memperlihatkan sedikit kegembiraan. Saudara Guan, benar-benar kebetulan, aku benar-benar bertemu denganmu di tebing mayat iblis. Orang tua itu berjalan mendekat sambil tersenyum, wajahnya penuh semangat. Guan Yihan tanpa sadar mundur beberapa langkah dan mengulurkan tangan kanannya. Tunggu sebentar. Lelaki tua itu berhenti dan berkata dengan canggung, Saudara Guan, apa hubungan kita? Mengapa Anda bersikap begitu formal? Guan Yihan mendengus dingin. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kau sengaja menungguku di dekat pintu masuk, bukan? Orang tua itu tersenyum dan mengusap tangannya. Kau bahkan bisa melihatnya, seperti yang diharapkan dari Saudara Guan. Selagi dia bicara, pandangan lelaki tua itu jatuh pada Zhuawan yang berada di samping Guan Yihan, dan senyum di wajahnya pun semakin lebar. Saya pikir ini pasti adik Zhuawan. Aku sudah mendengar beberapa perbuatanmu. Sekarang setelah aku melihatnya, kau benar-benar luar biasa. Orang tua bermargagong memuji Zhuawan, dan senyum di wajahnya menjadi semakin ramah. Zhuawan merasa sedikit aneh. Apa yang salah dengan lelaki tua ini? Dia sama sekali tidak mengenalnya. Mengapa lelaki tua itu tersenyum begitu bersemangat padanya? Zhuo Xiao Yowu? Ini adalah Raja Guntur Kegelapan Gong Suekun. Dia adalah penguasa alam Guntur Kegelapan. Penatua Ansi memperkenalkannya kepada Zhuawan dengan suara rendah. Zhuawan terkejut dan langsung mengangguk. Dark Thunder Rilem menduduki peringkat ketujuh di antara sembilan alam utama. Alam ini dianggap sebagai alam yang relatif lemah di antara sembilan alam utama. 4550 Pak Tua Gong, mengapa kau sengaja menunggu kami di sini? Guan Yihan bertanya dengan tenang. Gong Suekun tersenyum. Terlalu banyak orang kuat yang memasuki reruntuhan kali ini. Persaingannya terlalu ketat. Saya berinisiatif datang ke sini untuk membantu Anda. Guan Yihan mencibir. Membantu kami adalah kebohongan. Ku rasa kau di sini untuk mendapatkan kuota. Gong Suekun hanya bisa mengangkat bahu ketika dia melihat tujuannya terungkap. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Guan, karena kamu sudah tahu, beri aku kesempatan saja. Saya baru mendapat kabar ini setelah terlambat. Kuota pemilik peta lainnya telah diambil atau ditolak. Hanya kau harapanku sekarang. Gong Suekun menatap Zhuawan. Senyumnya menjadi lebih ramah, dan ada secerca harapan di matanya. Guan Yihan menatap Zhuawan dengan serius. Zuo Xiaoyou, pecahan peta itu ada di tanganmu. Terserah kamu untuk memutuskan. Meskipun Patuagong terkadang tidak terlalu bisa diandalkan, dia masih sangat dapat dipercaya. Ada kekuatan dalam jumlah. Selamat datang, Senior Gong. Zhuawan berkata sambil tersenyum. Tebing mayat iblis terlalu berbahaya. Semakin banyak orang kuat di sana, semakin baik bagi tim mereka. Zhuawan tidak akan menolak Gong Suekun dan yang lainnya. Haha, Zuo Xiaoyou sangat terus terang. Gong Suekun berkata dengan gembira. Patuagong, jangan senang terlalu cepat. Lokasi reruntuhan itu bukanlah tempat yang baik. Guan Yihan berkata dengan tenang. Di mana? Gong Suekun bertanya dengan heran. Wilayah barat laut tebing mayat iblis. Kata tetua ansi dengan suara rendah. Pupil mata Gong Suekun mengecil, dan dia mengerutkan kening. Itu benar-benar ada di sana. Itu benar-benar mengerikan. Jadi saya harap kamu siap secara mental. Guan Yihan berkata dengan serius. Gong Suekun ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, kekayaan datang dari bahaya. Aku akan pergi bersamamu. Meskipun kekuatan kutukan di sana aneh, selama kita berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Guan Yihan menganggup dan melanjutkan, baguslah kalau kamu sudah siap mental. Bagaimana kalau begini, aku akan memimpin di depan dan kamu di belakang. Pastikan keselamatan anggota tim lainnya. Gong Suekun menganggup dan tidak keberatan dengan pengaturan Guan Yihan. Selanjutnya, kelompok itu mulai bergerak ke arah barat laut. Sepanjang perjalanan, mereka menjumpai segala macam hantu, roh jahat, dan kerangka. Begitu hantu, roh jahat, dan kerangka itu melihat mereka, mereka melancarkan serangan yang sangat ganas, hampir seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Untungnya, gulungan Guan Yihan sangat luar biasa. Penghalang yang dipancarkannya sangat kuat, menghalangi serangan hantu, roh jahat, dan kerangka. Namun, saat mereka masuk lebih dalam ke wilayah barat laut, jumlah hantu, roh jahat, dan kerangka meningkat secara eksponensial, dan mereka menjadi semakin kuat. Zuawan berada di tengah-tengah penghalang gulungan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang di sekelilingnya berada di ambang kehancuran. Penghalang itu menjadi semakin tidak stabil. Uuuu, kabut kelabu di sekelilingnya menjadi semakin tebal dan tebal, dan serangkaian suara siulan aneh bergema, seperti tangisan bayi yang melengking. Semuanya, waspadalah, kita telah memasuki wilayah barat laut. Guan Yihan berjalan di depan tim. Ekspresinya menjadi sangat serius saat ia mengingatkan orang-orang di belakangnya. Semua orang dalam tim menjadi gugup. Mereka mengikuti Guan Yihan sambil mengamati situasi di sekitar mereka dengan waspada. Mereka melihat di permukaan penghalang itu, satu demi satu, wajah-wajah yang mengerikan dan menyeramkan muncul. Wajah-wajah itu berdesakan rapat dan memenuhi seluruh permukaan penghalang. Tidak ada satu celah pun. Hantu-hantu ini setidaknya berada pada level formasi, dan banyak di antara mereka bahkan berada pada level kolom. Mereka tidak lebih lemah dari Nigu Singguang. Banyak sekali jumlahnya. Di dalam tim, seseorang menatap hantu padat dipenghalang dengan wajah pucat dan berkata dengan suara gemetar. Wajah Zuawan juga sedikit muram. Tebing mayat iblis memang merupakan tempat berbahaya yang terkenal di medan perang ekstrateritorial. Ada begitu banyak hantu di tingkat kolom. Jika para kultifator Nigu Singguang muncul di sini sendirian, mereka tidak akan mampu bertahan lama sebelum mereka dicabik-cabik oleh hantu-hantu ini. Bang-bang-bang, suara benturan yang mengerikan terdengar dari penghalang gulungan. Hantu-hantu di sekitarnya menyerang gulungan itu tanpa mempedulikan nyawa mereka, menyebabkan gulungan itu mengeluarkan suara ledakan yang keras seolah-olah akan runtuh kapan saja. Saudara Guan, penglihatan kita benar-benar terhalang oleh hantu-hantu ini. Kita bahkan tidak dapat menentukan arah. Apa yang harus kita lakukan? Gong Suekun, yang berada di belakang tim, berkata dengan ekspresi jelek. Hantu-hantu itu bukan saja menghalangi penglihatan mereka, tetapi mereka juga menghalangi telekinesis ilahi mereka. Telekinesis ilahi mereka sama sekali tidak dapat mengidentifikasi arah reruntuhan. Seseorang harus memimpin jalan. Guan Yihan menatap Gong Suekun di belakangnya dan berkata, Pak Tua Gong, kau yang pegang gulungan itu. Aku akan memimpin jalan. Tim Raja Neraka terkejut, terutama Raja Emas, Raja Air, dan Raja Api. Ekspresi mereka dipenuhi kekhawatiran. Saudara Guan, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Gong Suekun juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Guan Yihan akan memutuskan untuk memimpin jalan sendiri. Saya orang yang paling berkuasa di tim. Saya orang yang paling cocok untuk memimpin jalan. Guan Yihan adalah orang yang tegas. Setelah menyerahkan kendali gulungan itu kepada Gong Suekun, dia melangkah keluar dari penghalang dan bergegas ke area yang dipenuhi hantu. Saat Guan Yihan melangkah keluar, dia langsung menarik perhatian sebagian besar hantu. Para hantu mengeluarkan raungan yang ganas dan meninggalkan penghalang, dengan rakus menerkam ke arah Guan Yihan. Guan Yihan mendengus dingin, aura kekerasan dilepaskan dari tubuhnya, dan cahaya kemasan yang membakar terpancar dari tubuhnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya tumbuh setinggi 1 juta kaki. Cahaya kemasan di sekeliling tubuhnya menjadi semakin menyelaukan. Setelah hanya sepuluh langkah, tubuhnya tumbuh setinggi 1 juta kaki. Seluruh penampilannya juga berubah. Dia telah berubah menjadi monster berkepala 3 dan berlengan 6. Ketiga kepala itu tidak tampak seperti kepala manusia. Sebaliknya, mereka lebih mirip kepala sejenis binatang mutan. Ketiganya memejamkan mata, dan ekspresi mereka semua berbeda. Ikuti aku. Suara Guan Yihan yang menggelegar terdengar. Dia menghentakkan kaki kanannya, dan api kemasan menyembur dari tubuhnya yang tingginya sejuta kaki. Dalam sekejap mata, area dalam radius beberapa ribu kilometer telah berubah menjadi lautan api emas yang mengerikan. Semua hantu yang menyerang Guan Yihan terbakar menjadi abu oleh api emas. Suara mendesis api terbakar terdengar di udara. Guan Yihan melangkah maju dengan ringan. Dengan pukulan dan tendangan, dia membunuh banyak hantu. Ia bagaikan dewa yang tak terhentikan, membuka jalan di depan. Sementara itu, Zhuawan dan yang lainnya mengikuti dalam diam. Sangat kuat, Zhuawan menata perwujudan hukum langit dan bumi setinggi jutaan kaki di depannya. Dia benar-benar tercengang. Guan Yihan memang seorang kultifator perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir. Setelah memperlihatkan wajah asli perwujudan hukum langit dan bumi, kekuatan dan auranya jauh lebih kuat daripada Mihao Miao dan Su Jiying. Inilah perbedaan besar antara perwujudan sah langit dan bumi tahap akhir dan tahap awal. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, Gong Suekun yang mengikuti di belakang, menghentikan langkahnya dan melihat ke depan dengan ekspresi muram. Semua orang mengikuti tatapan Gong Suekun dan melihat ke depan. Di kedalaman kabut abu-abu di depan, sosok yang sangat besar perlahan berjalan ke arah mereka. Terima kasih telah menonton!